Intro Di semen dan dipagarnya parit tersebut bertujuan untuk menjaga serta mengantisipasi banjir di saat hujan turun Dimana setiap hujan parit yang berada di jalan anggrek merah ini langganan banjir dan telah memakan korban jiwa Yaitu bocah bernama Adi Putra berumur 9 tahun warga Tanjung Unggat, kota Tanjung Pinang Diketahui bocah bernama Adi Putra warga Tanjung Unggat, kota Tanjung Pinang ini pada hari Jumat 18 Januari 2019 Terpeleset di parit hingga terbawa arus air hingga meninggal dunia di parit jalan anggrek merah km 5 bawah Tanjung Pinang Petugas dari Damkar dan Satpol PP menemukan jasad Adi Putra pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi Dari pantauan di lokasi pada Senin 21 Januari 2019 tampak pekerja dari Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau melakukan perbaikan parit tersebut Yanto, salah satu tukang pekerja parit anggrek merah mengatakan di semen dan di pagarnya parit anggrek merah ini untuk mengantisipasi banjir dan antisipasi kecelakaan yang terjadi beberapa hari yang lalu Yanto menambahkan pekerjaan parit ini akan memakan waktu sekitar satu minggu Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan